Diabetes mellitus adalah kondisi di mana nilai gula darah yang tinggi atau di atas normal yang disebabkan oleh produksi insulin yang berkurang atau ada gangguan pada kerja insulin atau kedua-duanya bisa saja terjadi secara bersamaan. Diabetes mellitus merupakan penyakit gangguan metabolik ditandai dengan peningkatan gula darah. Jika penyakit ini tidak terkontrol, dia bisa menimbulkan komplikasi dari strok, serangan penyakit jantung koroner, gagal ginjal, cuci darah, bahkan bisa menjalani amputasi pada kaki. Diabetes tipe 1 adalah terjadinya kerusakan pada organ pankreas sehingga pankreas tidak bisa memproduksi insulin mengakibatkan peningkatan daripada gula darah. Diabetes tipe 2 itu telah terjadi resisensi daripada insulin sehingga kerja insulin tidak maksimal mengakibatkan gula darah tidak bisa masuk ke dalam sel akhirnya terjadilah peningkatan gula darah. Pada diabetes tipe 2 itu terjadi peningkatan nilai gula darah disebabkan karena glukosa atau gula darah tidak bisa masuk ke dalam sel. Makanan yang kita makan itu akan diolah oleh sistem pencernaan kita menjadi nutrisi yang siap diserap khususnya makanan yang merupakan karbohidrat dan gula itu akan diolah menjadi gula sederhana dalam bentuk glukosa yang diserap ke dalam darah. Glukosa ini tidak mampu masuk ke dalam sel tanpa bantuan daripada insulin. pankreas akan memproduksi insulin yang akan masuk ke dalam sistem peredaran darah kemudian insulin itu akan berikatan dengan reseptor pada sel sehingga membantu daripada glukosa masuk ke dalam sel. Masuknya glukosa ke dalam sel inilah digunakan untuk energi bagi sel tersebut. Pada diabetes tipe 2 itu telah terjadi kerja insulin yang kurang baik telah terjadi resisensi sehingga glukosa tidak bisa masuk ke sel mengakibatkan dibutuhkan produksi insulin yang agak lebih banyak daripada biasanya sampai suatu ketika pankreas tidak mampu lagi menghasilkan insulin yang cukup sehingga terjadilah diabetes. Di masyarakat kita kenal diabetes itu ada yang menyebut sebagai gula basah, ada yang menyebut sebagai gula kering. Kedua-duanya merupakan komplikasi dari diabetes. Biasanya penderita diabetes yang disertai dengan bengkak pada badan itu disebut dengan gula basah, yang lainnya disebut gula kering. Sebenarnya pada diabetes sudah terjadi peningkatan gula darah, terjadi kerusakan pembuluh darah, dan di semua organ itu terdapat pembuluh darah. Jika kerusakan lebih dominan pada organ jantung ataupun ginjal maka fungsi mereka tidak akan maksimal akibatnya mulai terjadi penumpukan cairan pada tubuh sehingga kita menyebutnya sebagai gula basah. Gula kering biasanya penyakit diabetes yang disertai dengan gangguan sensorik ya, misalnya nyeri, mati rasa, bahkan terjadi nekrotik atau amputasi pada jaringan tubuh. Komplikasi sebenarnya sudah terjadi sejak awal penderita diabetes yang tidak terkontrol. Pada diabetes ada dua sisi sebenarnya. Pertama mungkin kita melihat kelebihan gula. Yang kita periksa mungkin gula darahnya bisa 300, 400, 500. Tapi sebenarnya di sisi lain, sel tubuhnya itu justru kekurangan kalori yang bersumber dari glukosa. Karena kekurangan kalori yang berasal dari sumber glukosa inilah yang mulai menimbulkan komplikasi atau kerusakan pada organ tersebut. Apakah diabetes itu keturunan? Sebagian besar diabetes tipe 1 adalah keturunan. Sedangkan diabetes tipe 2, hanya 10% yang diturunkan. 90% disebabkan karena gaya hidup, misalnya obesitas atau kegemukan maupun aktivitasnya yang kurang, kurang olahraga termasuk. Karena rokok pun bisa. Apakah diabetes itu bisa sembuh? Pada diabetes tipe 1, sejak dari awal sudah terjadi kerusakan pada pankreas. Diabetes tipe 2, diawali dengan resistensi insulin. Sehingga untuk memasukkan glukosa ke dalam sel, dibutuhkan insulin yang lebih banyak. Sehingga pankreas memproduksi insulin yang jauh lebih banyak. Sampai suatu titik, pankreas tidak akan mampu lagi untuk memproduksi insulin dan sejak itu timbulah kerusakan pada pankreas. Diabetes tidak bisa disembuhkan. Tapi diabetes bisa dikontrol. Tujuan untuk mengontrol diabetes adalah mencegah komplikasi-komplikasi yang terjadi karena diabetes. Seseorang sering datang ke fasilitas kesehatan itu dengan komplikasi diabetes. Misalnya pasien datang dengan serangan jantung, pasien mengalami stroke, pasien mengalami luka kaki yang tidak sembuh. Dan baru tahu saat itu bahwa dia menderita diabetes. Sebenarnya sudah agak terlambat. Sebaiknya memang rekan-rekan yang belum menderita diabetes atau tidak tahu menderita diabetes, lakukan check up. Jika memang terdapat nilai gula darah yang di atas normal, lakukanlah pengendalian. Baik dengan diet, dengan olahraga, maupun dengan obat-obatan. Komplikasi diabetes itu cukup banyak. Dari susunan sarap pusat bisa terjadi vertigo sampai serangan stroke. Mata dari penglihatan yang mulai kabur sampai kebutakan. Nyeri dada sampai serangan jantung koroner. Kemudian gangguan gingjaringan sampai menjalani cuci darah. Bahkan kaki yang tadinya mungkin cuma rasa kesemutan, rasa nyeri, tiba-tiba mati rasa, dan ternyata lumpuh bahkan ada yang sampai mengalami amputasi. Gejala awal daripada diabetes. Pertama pasien sebiasanya merasakan rasa haus yang berlebihan. Sampai timbul tanda-tanda dehidrasi. Kencing yang banyak sekali terutama di malam hari. Terjadi penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Dahulu itu orang yang menderita diabetes tipe 2 itu orang yang berada di usia di atas 50 tahun. Tapi sekarang justru terjadi di usia-usia yang jauh lebih muda. Bahkan ada yang di bawah 30 tahun. Mungkin karena gaya hidup lebih banyak di belakang meja. Jarang bergerak. Kemudian kebiasaan merokok. Rekan-rekan kita sekarang menghadapi wabah corona. Rekan-rekan yang menderita diabetes itu rawan untuk terinfeksi virus corona. Artinya jika rekan-rekan terinfeksi virus corona kondisinya bisa lebih buruk. Sehingga memang rekan-rekan sebaiknya stay di rumah. Tinggal di rumah. Tetapi jika tinggal di rumah kadang-kadang karena tidak ada aktivitas. Tingkat stresnya mulai tinggi. Jarang bergerak. Justru gula darah kita akan naik. Makanya dokter memberikan tip-tip yang dokter berikan sebagai berikut. Untuk mencegah stres atau kurangnya melakukan gerakan di rumah. Yang bisa berakibat naiknya gula darah. Maka dokter menyarankan bagi penderita diabetes yang melakukan karantina di rumah. Lakukan olahraga-olahraga yang bisa dilakukan di rumah. Baik dengan alat maupun tanpa alat. Lakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Misalnya nonton televisi. Membuat taman. Maupun sedang mendengarkan musik. Juga rekan-rekan jangan lupa berdoa. Ketika kita menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Apapun agamanya. Itu akan membuat tingkat stres kita turun. Sehingga gula darah kita akan lebih terkontrol. Saya rasa demikian. Rekan-rekan jangan lupa subscribe bagi yang baru. Kasih like dan bunyikan lonceng. Dan jangan lupa berikan komentar. Terima kasih telah menonton.